Intro Alhamdulillah Alhamdulillah Ini saya sudah sampai di mahkomnya Sultan Hadi Wijoyoh Atau yang berkenal atau yang populer disebut dengan sebutan Joko Tingkir Ini adalah kompleks area pemakaman Joko Tingkir Nah ini Ini adalah Oh ini ada silsilahnya Raja Tumabel, Syungosari, Mojopeng, Demak, Pajang, Mataram, Surokerto, Yogyokerto Lengkap ternyata disini dulu Oh Oh kari Getek ini Ini adalah Kayu bekas Getek peninggalan mas karebet ketika menghancurkan buaya-buaya di Bengawan, Solo Nah ini Ini ada sejarahnya Mungkin Saudara-saudara subscriber bisa membaca Nah ini Nah ini Ya mari kita masuk ke makamnya dulu Nah ini Ini juga ada Silsilahnya juga Oh ini Supaya kita paham Supaya kita tahu dengan sejarah Nah ini posisi makam Makam Di kompleks makam Sultan Hadi Wijaya Assalamualaikum ya Waliyah Ini Yang ini Makamnya Sultan Hadi Wijaya Atau Joko Tingkir Ya dan yang ini adalah makam dari orang tua yaitu Ki Adeng Pengking Atau Kebukenongo Putra dari Brawijaya kelima beserta istrinya Assalamualaikum tulur-tulur subscriber Tulur-tulur pencinta ziara makam wali Allah Ini sekarang saya sudah berada di makamnya Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tingkir Atau nama kecilnya yaitu Raden Mas Karedet Beliau adalah salah satu keturunan dari Brawijaya kelima yaitu dari Ki Adeng Pengking atau Kebukenongo Jadi Brawijaya kelima itu punya beberapa istri diantaranya istri-istrinya itu melahirkan seorang putra raja yang bernama Kebukenongo atau Ki Adeng Pengking Dan Ki Adeng Pengking punya keturunan atau punya anak yaitu Sultan Hadi Wijaya Yang mana nantinya Sultan Hadi Wijaya ini atau Joko Tingkir ini adalah menjadi raja Kerajaan Pajang yang pertama dan satu-satunya raja Karena setelah Lengsennya Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya Kerajaan Pajang sempat dipegang sebentar oleh putranya Pangeran Bendowo Tapi tidak berjalan lama Akhirnya Kerajaan Pajang Bubar Terus dilanjutkan atau diperlukan oleh putra angkatnya yaitu Suto Wijaya menjadi raja Mataram pertama Joko Tingkir Itu sekitar sekilas cerita Joko Tingkir Dan Joko Tingkir ini juga sahabat-sahabat subscriber Itu adalah bisa juga disebut salah satu atau ujung tombak atau bisa juga pepunden Nah, pepunden Nah, cara Jawa ini pepunden Pependennya Pondok Pesantren Pahru Lulum Tambak Beras Jombang Dan juga Pondok Pesantren Tebuireng Nah, ini Di seluruh Seluruh Kiai Atau pendiri-pendiri Pondok Pesantren Pahru Lulum Tambak Beras Jombang Dan juga Kiai Haji Asyem Asyari Pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Itu adalah cikal bakalnya dari sini Dari Joko Tingkir Jadi Joko Tingkir punya anak Pangalan Benowo Terus Pangalan Benowo punya keturunan salah satunya yaitu Kiai Abdul Jabar Dan Kiai Abdul Jabar punya anak Salah satunya yaitu Kiai Abdussalam Dan Kiai Abdussalam ini adalah Cikal bakal pendirinya Berdirinya Pondok Tambak Beras Jombang Dan juga Pondok Pesantren Tebuireng Nah, itu Dihadirin miriporo jamaah Poro subscriber Nah, ini adalah segedik Atau sedikit cerita Dari Makam Joko Tingkir Atau kisah Joko Tingkir Kena lebihnya Untuk lebih detailnya cerita-ceritanya Kalian bisa membrowsing Atau melihat buku-buku sejarah yang pula beredar Di Nusantara ini Dan apabila teman-teman subscriber Sahabat-sahabat subscriber Apabila mau ke Makam Joko Tingkir Itu rupanya Kampang Yaitu berada di Kecamatan Pelupoh Nah, Kabupaten Selagen, Jawa Tengah Ada juga di Daerah Laren, Lamongan Nah, itu Mana yang benar makamnya Apakah yang ada di Selagen ini Atau di Lamongan Wallahualam Kebenaran hanya milik Allah Ingat, kebenaran hanya milik Allah Biar kita tidak menjadi salah faham Atau tidak menjadi kontroversi Nah, tapi kita punya keyakinan Bahwasannya Joko Tingkir benar adanya Fakta Bukan sebuah legenda Atau bukan sebuah cerita rakyat Tapi benar-benar adah disanya Dan juga salah satu walinya Allah Dan Joko Tingkir ini adalah juga Murid kesayangan daripada Kanjeng Sunan Kali Joko Oke, sahabat-sahabat Demikian video saya Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Apabila bermanfaat Silahkan di-like Atau di-share Bagi-bagikan ke teman-teman kalian Dan apabila yang belum subscribe Bisa di-subscribe channel kami Yaitu MB Channel Raden Beling Bisa dilihat dan bisa di-subscribe Apabila belum subscribe-nya Oke, tulur subscriber Kami disini dulu Perjumpaan kita Ikuti terus video-video kami Perjalanan kebelahan kami Siarah kepada makam wali Allah Dan juga pengajian-pengajian Yang mungkin bisa Ada guna dan manfaat Kurang lebihnya Saya pribadi Raden Beling Mohon maaf yang sesuai-sesuai-sesuai Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh